Saya lihat pada waktu deklarasi yang terakhir membukakan gerbang lawatan dan berkat Tuhan. Aneh sekali saudara, sebab saya sampai berkali-kali berkata ini mata saya yang gak beres atau apa. Tapi kemudian saya tahu itu visi dari Tuhan. Saudara tahu apa yang saya lihat, ini saya omong apa adanya untuk saudara. Karena kami baru pulang dari London dan pada waktu itu kami berhari-hari buat peperangan rohani, saya melihat pemandangan itu aneh. Sepertinya di depan ini, saya lihat itu berubah. Saya lihat itu pintu gerbang dari yang namanya Bank of London, di City of London. Kalau Anda mempelajari ada namanya City of London, di tengah-tengah itu ada namanya Bank of London. Dan saya lihat kita ini seperti penjarah yang luar biasa, itu gerbang mulai kebuka, terus kemudian orang berjejal-jejal pengen masuk, mau ambil itu. Lalu kemudian saya ingat, dulu kami buat pemetaan rohani. Lalu saya tanya dengan Pak Suki, itu di pemetaan sebetulnya Bank of London itu apanya dari pemetaan yang kita buat? Karena bagian ujung kepalanya itu sekarang mereka bangun satu building aneh. Kalau Anda sering lihat building yang seperti apa ya, telur yang lonjong begitu, sebetulnya itu building seperti itu dan kemudian dililit dengan bintang daud. Dan mereka menyebutnya itu The Crown atau Mahkota. Nah ternyata dalam pemetaan rohani kalau Anda perhatikan, Bank of London itu seperti jantung, tapi di situ ada namanya lubang maut. Nah, ini menjadi persoalan sebetulnya. Ini saya ngomong terus terang ke saudara. Apapun bentuknya, saya belajar dan masih belajar. Lawatan seperti di Afrika, Renhat Bungke tadi. Apapun namanya, Anda mau dipakai Tuhan seperti apa, selalu diawali dengan saudara mengingini. Nah, ini saya mau berkata jujur loh, sebagai hamba Tuhan. Kalau saudara mengingini lawatan, tidak ada keberatan dari hati kami. Tapi kalau Anda mengingini duit, orang-orang kudus ini akan di depan berkata, jangan nanti kau masuk neraka dan kacau jemaatnya. Mari kita jarak, terima. Hati-hati loh. Lu mata duiten loh. Mati loh. Jadi jemaat itu bingung saudara. Nah, saya juga bingung. Satu sisi, Tuhan berkata, nak, ini sebuah berkat zaman kelimpahan masa Salomo. Sisi lain berkata, jangan sampai kayak Salomo lu. Tidak bisa seperti Daud. Lalu kita kayak siapa? Salome. Dan tadi saya berdoa sungguh-sungguh loh, saya bilang Tuhan. Ini pemetaannya adalah lubang maut. Tapi saya lihat itu. Dan saya bilang ini gimana? Lalu kemudian, Tuhan itu ingatkan. Nah, aku juga mengerti. Bahwa anak-anakku, kalau sudah ketemu dengan kelimpahan seperti itu, sebetulnya enggak tahan. Enggak tahan kalau terlalu lama. Kalau sebuah masa singkat, masih bisa bertahan. Walaupun tiap hari tergerus ini. Tapi masih bisa tahan. Nanti tahan banget kalau sudah di surga. Karena aspalnya dari emas. Masa Anda mau rusak surga, Anda cungkili begitu saudara. Kan enggak mungkin kan. Sudah tidak bernilai. Maka hilang sebetulnya. Karena Tuhan memberi jauh lebih ajaib dari yang dunia beri buat kita. Nah, tiba-tiba kemudian Tuhan itu ingatkan satu cerita di Alkitab. Dan malam ini saya mau share kepada saudara. Ayo dibuka Alkitab. Mari kita tempatkan diri jadi Tuhan lah. Maaf ya Tuhan. Hanya kurang lebih supaya bisa memberi gambaran betapa kacaunya hati kita. Kita lihat dua raja-raja tujuh, ayat tiga sampai sembilan. Nah, saudara gini. Hati yang tidak bulat mengingini itu. Membuat kalau kita ngomong, kita deklarasi, kita berdoa. Itu kalau orang Jawa berkata itu hambar, ampang. Tuhan tidak pernah bisa mantap dan bulat. Nah, tidak pernah bisa mantap dan bulat itu akhirnya ya itu masuk masa Salome itu. Bukan Salomo, saudara. Sekarang kita lihat cerita ini. Dua raja-raja tujuh, ayat tiga sampai sembilan. Ini cerita yang saudara pernah dengar. Empat orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Banyak ahli Alkitab mengatakan ini Gehasi dan rombongannya. Berkatalah yang seorang kepada yang lain. Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota. Padahal dalam kota ada kelaparan. Kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senjak bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain. Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah Raja-Raja orang Het dan Raja-Raja orang Misraim melawan kita. Supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri daripada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke Istana Raja. Sekarang saya mau tanya begini, kalau Anda ini adalah Tuhan, ini yang empat orang kusta ini adalah Gehasi dan teman-temannya. Mengapa Gehasi kena kusta? Gehasi itu nipu. Naaman mau memberi pemberian, Elisa berkata tidak, bawa pulang saja. Oleh Gehasi dikejar. Dia berkata maaf, ralat, ada tamu sekarang di rumah tuanku, Nabi. Kami mau terimalah daripadamu. Naaman happy sekali. Diberi budak, diberi pemberian, dan sebagainya. Kemudian diam-diam dia pulang ke rumah, dia simpan. Setelah rapi, dia pura-pura dengan wajah tidak berdosa menghadap Elisa. Lalu kemudian Elisa bertanya, dari mana Gehasi? Oh aku tidak dari mana-mana, kok dari rumah saja. Dan Elisa berkata, bukankah rohku ikut pergi ke sana, ketika kamu terima pemberian daripada Naaman? Dan Elisa berkata, kustanya jatuh kepadamu. Saudara, orang ini orang yang tidak layak. dia istilahnya adalah hamba dari seorang Nabi yang tidak mencapai akan destiny-nya. Dan kelemahannya adalah mata duitan. Sedemikian dia mengingini kekayaan, sampai dia berani nipu Nabi Tuhan. Dan dia kena kusta seluruh tubuhnya. Nah sekarang saya mau tanya, kalau Anda adalah Tuhan, atau jangan Tuhan lah, Anda itu pendeta, setujukah orang kusta mata duitan seperti ini, yang pertama-tama nikmati berkat kelimpahan? Setuju tidak? Siapa yang setuju angkat tangan? Siapa yang terus terang bilang, Pak kalau saya sih enggak setuju angkat tangan? Yang lain sudah kuduga, angkat tangan pun tidak mau. Anda itu terlalu curiga loh menurut saya. Menurut saya, sebagian besar orang berkata, oh enggak layak dong. Yang pertama terima harusnya Nabi Elisa dong. Bukan GHC. Iya kan? Tapi kenyataannya saya mau tanya, di antara seluruh kota, yang maaf ini, di dalam kota pada Makan Tai Merpati, yang terima pertama bukan Nabi Elisa. Elisa menubuatkan memang. Elisa itu punya banyak murid loh. Bukan rombongan Nabi yang terima pertama kekayaan itu. Tapi orang-orang yang orang berkata, orang brengsek ini. yang bahkan tidak layak kumpul dengan yang lain. Saudara, tapi apa yang membuat mereka terima? cuma kenekatannya saja. Hari itu mereka berkata, sudah lah hidup atau mati, tentukan hari ini. Mati, mati sekarang. Daripada makan Tai Merpati. Walaupun Merpati tak ingkar janji, tai-tai tetap tak enak saudara. Ya kan? Tadi perjalanan ke sini, saya tanpa sengaja mendengarkan kotbahnya Pak Yusak. Dan beliau mengatakan, apa yang membuat saya mencapai apa yang Tuhan katakan? dia berkata, yang pertama tekat, yang kedua nekat katanya. Tidak kebetulan, saya dengar itu. Artinya apa? Saudara, kalau Anda percaya sesuatu, jangan separuh-separuh. Ternyata persoalannya kita ini separuh-separuh. Nanti kalau kita, hati kita goyang gimana? Saya mau beritahu ya, pasti agak goyang. Begini-begini. Pasti. Oh nunggu Pak, sampai saya tidak goyang. Nanti Anda umur 101 tahun saudara, tidak akan goyang. Namanya manusia, tetap manusia. Coba baca Alkitab ini. Saya belum pernah khutbahin seperti ini. Ini empat orang kusta, paling tidak layak. Tapi cuma mereka yang nekat. Yang lain gak berani. Perwira, panglima yang di dalam berkata, gak mungkin, gak mungkin. Tentara Aram begitu banyak di situ, kita gak mungkin menang. Semua keraguan, semua kebimbangan, mendua hati, apapun namanya. Saudara, tidak akan dapat apa-apa. Saya perhatikan. Kami mulai mengalami, yang namanya growth pertumbuhan, jemaat saudara. Satu hari, pendeta Konghi itu ke Semarang. Saya naik mobil dengan dia, saya kendaraan mobil, ajak dia mau ke restoran, mau makan siang. Pada waktu itu, jemaat kami kira-kira 600-700. Dia tiba-tiba tanya, saya dulunya bukan orang yang mau target. Enggak, pokoknya terserah, biarin aja. Tiba-tiba saya ketemu dengan dia, saya bilang, dia tanya sama saya, jemaatmu berapa sekarang? 700. Itu tahun 98. Beberapa bulan setelah, peristiwa Mei 98. Dan tiba-tiba dia berkata begini, tahun depan kamu pengen punya jemaat berapa? Saya tidak pernah berpikir. Saya pikir itu kemauan seperti itu dosa. Jadi enggak usah diperikirin, biarin aja. Rejeki masing-masing. Hari itu dia tanya, berapa? Saya kaget dengan pertanyaan ini. Dan saya jawabnya, sebetulnya menjawab karena gengsi, saudara. Bukan karena iman. Saya nekat bilang, 2 ribu. Pada waktu itu, jemaat beliau 16 ribu, saudara. Saya 700. Ditanya sama orang jemaat segitu, itu bukan karena cabang-cabang-cabang-cabang dikumpulin loh, saudara. Satu lokasi yang dia gembalakan, 16 ribu. Lalu kemudian, saya tanya, ditanya begitu, saya bilang, 2 ribu. Kalau saya jawab ke sedikit, nanti berat, kebanyakan saya enggak kuat. 2 ribu aja, saya pikir saya enggak kuat, saudara. Terus dia berkata gini, amin. Sekarang kita katakan, 2.000 before 2.000. Karena 98, kita mau target sampai akhir 99, itu kan berarti sebelum 2 ribu. Kita masih, saya masih ingat itu, 2.000 before 2.000. Gawatnya, minggunya, malamnya kotbah, dia omongin ke jemaat. Pendetamu punya iman besar, tahun depan mau 2 ribu. Saya lemes sekali, saudara. Saya pikir hanya untuk dia, diceritain ke jemaat. Dan dia ajak, dia berkata, ayo satukan iman, kita percaya 2 ribu sebelum tahun 2 ribu. Tapi saya bersaksi kepada saudara, terjadi persis. Desember 99, kami mencapai lebih dari 2 ribu jiwa. Ini saya ngomong, saudara ya, waktunya ini singkat. Ini kalau berkatnya, berkat salome, gak nyampe-nyampe, saudara. Serius. Anda punya O, atau punya E. Itu aja, saudara. Serius. kalau kelamaan memang berat. Dasar manusia kita. Tapi kalau Anda perhatikan, GHC dan teman-temannya, apakah mata duitannya hilang? Tidak. Gebrakan pertama, masuk kosong, masuk kemah, gak inget yang lain. Makan dulu. Peduli Raja Panglima Elisa, apalagi. Lu makan taik? Makan taik lah. Gue makan makanan pesta orang aram. Bayangin. Setelah kenyang, diangkuti dulu emasnya. Buat siapa? Buat dia. orang kusta aja masih mikir duit. Bayangin, saudara. Susah, percayalah. Kalau Anda buang, Pak, saya dikerak dulu, keinginan mata duitan saya, ingin saya mewah-mewahan. Wah, gampang tuh ngeratnya. Selesai, saudara. Game over. Mati, maka tidak ada itunya. Kenapa ya, selama ini? gereja di Indonesia misalnya. Baru berapa tahun terakhir ini, sebetulnya, nikmati kelimpahan. Karena dulu, diajarinya begini. persembahan kami. Apa, saudara? Tengking dalam nama Yesus, kalau masih nyemang. Padahal Alkitab berkata, siapa nabur sedikit, menuai sedikit, siapa nabur banyak, menuai banyak. Lagu itu menghasilkan, generasi demi generasi gereja, yang melarat. Terus terang, sampai kemudian Tuhan bicara, lewat beberapa hamba Tuhan, dan membuka mata banyak orang, dan gereja hari ini diberkati. yang terus terang, saya paling kaget itu Pak Yusak. Karena saya pikir ini, beliau ini, hamba Tuhan senior, dan di zaman itu, lagu di gereja, kalau anak kecil lagunya itu, kalau orang dewasa, ada lagunya lagi. Biar kami miskin di sini, asal kaya di surga, kok bisa. Dan itu yang dinyanyikan. Tapi satu hari, saya dengar dia khotbah. Sayang dia berkata, tidak mau nikmati cuman di surga, rugi. Di dunia, saya juga mau nikmati. Wih, ini orang paling kudus yang saya pikir, yang pernah saya kenal, ngomongnya begitu. Tapi kalau Anda lihat ini, empat orang kusta ini, ini masalah ini buat pendeta-pendeta. kita mengajar Tuhan dulu, percayalah itu kebenaran. Tapi, Tuhan itu percayakah Anda bahwa Tuhan bisa mengendalikan hawa nafsu? Saya bilang, kalau Tuhan mau, bisa. Orang itu, dikendalikan hawa nafsu itu gampang. Oh, sudah mata duiten, pengen duit gitu ya. Nanti ada dokter satu, dikutus Tuhan. Pak, kelihatannya Anda ini kanker, stadium 17. Nah, langsung selesai, sudah selesai, selesai. Tidak terjadi pada kita dalam nama Yesus. Anda ketakutan, sudah entah. Tuhan itu gampang mengendalikan. Cuma kalau dari awal kita berkata, jangan-jangan, 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 salome, bukan salomo. Dan percayalah, apa yang tidak engkau ingini, tidak akan Tuhan beri. Lihatlah mereka setelah makan minum, mereka ngumpulkan emas, mereka ngangkut barang lagi di sebuah titik timbul kesadaran dan takut akan Tuhan. Mereka saling berkata, enggak benar nih kita ini. Nanti kalau sudah fajar, baru kita beritahu, mati kita ini. Dan apa yang terjadi? Mereka memberitahu, seluruh kota makan dan menikmati berkat. Iya kan saudara? Dan kalau Anda baca kisah berikutnya, Gehasi sudah menghadap Raja. Kustanya pulih, hilang. Dan di situ dia menceritakan kisah tentang perempuan sunem. Dan baru dia cerita, wanita itu muncul. Gehasi berkata, nah ini perempuan yang saya ceritakan, ternyata wanita ini ngungsi dan tanahnya sudah dipakai oleh orang. Diambil orang. Dan bukankah Gehasi ini, si mata duitan ini, yang dipakai Tuhan, memulihkan harta daripada wanita sunem ini. Saudara, waktunya sudah singkat. Mari jangan terus bermain-main dengan kebimbangan dalam hati. Buat saya, saya bilang, saya lihat semua kegerakan, saya bilang, ada yang salah nih, cara berpikir saya ini. Saya mesti minta Tuhan bongkar cara berpikir saya. Sampai saya bilang, Tuhan itu harus terjadi setiap hari dalam hidupku. Dan dalam hidup semua kita. Karena waktunya sudah tidak bisa lama lagi. Saudara, percaya ini zaman Salomo atau zaman Salome tergantung saudara. Mau bermain-main dangdutan pakai zaman Salome, saudara. Mau serius dengan Tuhan, berhenti bermain-main dengan keraguan. Tadi yang saya dengar itu, tekat dan nekat kata Pak Yusak. Tidak ada pilihan. Saya berdoa, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan gerakkan hatimu untuk ingini apa yang Tuhan mau beri. Percayalah, saya sadar, kalau ini terlalu lama, goyang semua. Nah kita berkata, kalau tidak dipercepat waktunya, bahkan orang pilihan bisa jatuh. Kenapa? Satu karena aniayanya, dua karena kelimpahannya. Tapi karena waktunya sudah singkat, saya berdoa Tuhan memberi kekuatan kita ekstra. Di masa itu, kekuatan kita cukup untuk mengatasi semua blessing dan kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita. saya kemarin cerita, dalam dua minggu terakhir ini, kami baptis lebih dari 3.000 jiwa. Dari seminggu ini, saya terima laporan dari Semarang, SMP-SMP negeri di lawat Tuhan. Anak-anak kami masuk ke sana dan membawa kegerakan, nangis di jamah Tuhan. Lawatan memang sedang terjadi, tapi belum sampai pada puncak seperti yang tadi diceritakan. dan kita masih pada riak-riak kecil, ini baru pemanasan. Tapi pemanasan pun saya berkata, Tuhan sudah kerja dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia. Saudara, saya ketemu dengan banyak hamba Tuhan dari berbagai negara. Baru-baru ini saya didatangi beberapa orang dari beberapa negara. Mereka buat tim, mau buat survei tentang apa yang terjadi di Indonesia. ketemu dengan saya di gereja, saya tunjukkan klipnya dan mereka berkata begini, kenapa ya kalau saya ngobrol dengan hamba-hamba Tuhan lain, cerita yang seperti saya lihat di klip ini tidak pernah diceritakan. Saya mau berkata jujur buat saudara, Batra diberi privilege Tuhan memang luar biasa. Saya jujur mau berkata, saya belum pernah lihat yang seperti ini dimanapun. tapi ini juga bukan yang real, yang puncanya. Masih ada yang luar biasa di depan sana yang Tuhan sediakan buat kita. Saudara, Anda pengen apa hari ini? Tetepin hatimu, jalan. Tadi siang saya berdoa, Tuhan berkata, jalanmu itu cuma baru jumlah model hitungan, tambahan, cuma penambahan, tambah, 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 tambah. Dia berkata, aku mau buat kamu sebuah lompatan. Tidak cukup dengan cara nambah, 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 tidak cukup. Tidak cukup. Saya tidak tahu bagaimana, tapi mungkin tidak cukup lagi. ibadah hanya dengan gedung 12 ribu, 15 ribu. Menurut saya mungkin sudah waktunya di berbagai kota dibangun mungkin stadion dalam waktu sesingkat-singkatnya buat minimal 50 ribu, 100 ribu buat nampung kegerakan yang luar biasa. Ini ada pendoa kami sudah lihat mimpi saya dengan Pak Yusak berdiri di satu gedung gede seperti stadion dan lihat orang berjubel masuk ke dalam dan Pak Yusak sebagaimana gayanya kineratuhan nora isoiki katanya begitu. Itu memang betul, Pak Yusak pasti ngomong yang gitu, tidak akan ngomong yang lain. Kineratuhan nora iso. Saya bilang Tuhan, dua hamba Tuhan sudah pernah ngomong saya, bangun stadion. Satu di antaranya bui-in, mau tak tempohi, doa ke awas karena dia termasuk yang memberikan pesan Tuhan. Tapi dua ngomong sama saya, dia bilang bangun stadion. Mungkin gak? Mungkin dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin dalam nama Tuhan Yesus. Amen saudara? Tetepin hatimu. What do you want? Apa yang kamu mau? Ini waktunya sudah sengkat. Minta yang the best tapi harus sampai keluar dari bingung yang paling dalam teriak. Kalau enggak, saya tahu enggak akan bisa. Enggak akan bisa. Saya berdoa belakmun hari ini yang bersamaan dengan Sukkot. Ini persis nanti tahun depan belakmun yang terakhir persis bersamaan dengan Sukkot. Dan kita akan ada di Israel. kita akan ada di kota Yerusalem. Amen? Satu hari Perdana Menteri Israel bertemu dengan Presiden Amerika. Pada waktu itu masih perang dingin. Kemudian ketika dia masuk ke White House, Perdana Menteri Israel ditemui oleh Bill Clinton dan dia melihat tiga macam telepon warna hitam, merah, dan warna putih. Lalu kemudian Perdana Menteri Israel bertanya kepada Presiden Amerika, kenapa ada telepon tiga warna? Oh, yang hitam ini pribadi. Kalau anakku telepon, istriku telepon, pakai yang hitam, hotline dengan keluarga atau dengan menteri-menteriku. Kalau yang merah, wah ini penting dengan Soviet. Jangan sampai perang nuklir kita. Soviet, Cina, ini saya dengan yang merah ini. Kalau ini bunyi bahaya ini. Yang putih, oh ini dengan Tuhan. Lalu kemudian pada waktu itu Ehud Barak adalah Prime Minister Israel. Dia berkata, boleh saya pinjam teleponmu? Boleh. Nanti saya yang bayar. Oh ya, harus dibayar. maaf ini, kita penghematan. Perdana Menteri Israel ambil yang putih dan dia telepon ke Tuhan. Lima menit tutup, ditakih bilnya mahal sekali, jutaan dolar. Perdana Menteri Israel berkata, kenapa mahal sekali? Jauh kan? Ke Tuhan jauh. setahun kemudian Bill Clinton berkunjung ke Israel ke Yerusalem. Masuk kantornya, ketemu dengan tiga telepon juga. Wah, kamu juga sama dengan saya. Kurang lebih katanya. Yang hitam untuk keluarga seperti kamu. Menteri-menteri saya di sini. Yang merah zaman dulu Yaser Arafat. Kalau ada yang kritis, kita harus bicara langsung yang merah. Yang putih, tentu ke Tuhan. Clinton berkata, boleh aku pinjam teleponmu? Nanti saya bayar. Oh ya, silahkan. Clinton juga ambil telepon yang putih. Dia telepon ke Tuhan lama sekali, dia ngaku dosa dengan Monica Lewinsky, dengan semua dia ngaku dosa. Begitu selesai, ditakih. Cuman satu dolar. wih, bakit dia. Aku telepon satu jam lebih ke Tuhan. Di sini cuma satu dolar. Iya, kenapa? Kita sangat dekat dengan Tuhan. Jalur terpendek kita adalah dengan Tuhan. Setahun depan, persis sukot kita di Yerusalem, jika Tuhan mengendaki. Pak, kalau saya nggak bisa berangkat, berarti Anda tugas di Indonesia. Saudara sekalian, tetapkan apa yang Anda ingin. Anda sudah mendengar berita, semua yang kita lihat, semua yang kita dengar hari ini, saya yakin Tuhan bicara dengan saudara. Sekarang, saya ingin ajak Anda memberi persembahan, tapi dengarkan dulu verman ini, jangan sentuh amplopmu dan uangmu. Siapa yang tahu ada sesuatu yang ajaib hari ini. Kita mulai dari jam 4 sore. Luar biasa, ini adalah seminar terlama yang datang jam 6, terpendek salahmu sendiri. Kita sudah mulai dari jam 4. Ulangan fasal yang ke-16, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Tadi sore tim yang ke Turki sudah berangkat, saya yakin mereka sudah sampai di Singapur dan tengah malam nanti akan terbang ke Turki dari Singapur. Kita akan dukung, bantu teman-teman para pengungsi korban dari kekejaman ISIS yang pada mengungsi keperbatasan Turki. Bantu doa selama satu minggu mereka jadi berkat. Ada 7 orang yang kita utus. Thank you buat semua support Anda, persembahan yang Anda berikan kami sudah tukar ke dolar dan sudah dibawa dan akan jadi blessing yang luar biasa. Amen. Ulangan 16, ayat 16 dan 17. Tiga kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya. Yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya tujuh minggu, dan pada hari raya pondok daun. Ini adalah tabernakel. Ini adalah sukot. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Di Alkitab Amplified Bible dikatakan Tiga kali dalam setahun kamu harus para pria laki-laki menghadap di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang dia telah pilih. at the feast at the feast of unleavened bread at the feast of wigs and at the feast of tabernacles or boots. Ini adalah sukot. They shall not appear before the Lord empty-handed. Mereka tidak boleh menghadap ke Tuhan dengan tangan kosong. Every man shall give as he is able. Setiap orang harus memberi sebagaimana dia mampu according to the blessing of the Lord your God which he has given you. Sesuai dengan berkat yang Tuhan sudah berikan kepadamu dan itulah cara kita memberi sesuai dengan berkat Tuhan. Hari ini hari sukot mari kita beri sebagaimana Tuhan memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa sama-sama. Arahkan hatimu kepada Tuhan yang maha baik. Bapak dalam nama Tuhan Yesus buat kami menangkap akan semua yang engkau rindukan. Hari ini sukot Tuhan. Kami sudah perang tidak ada yang jelek terjadi atas bangsa kami. Semua yang sedang terjadi di negara kami Tuhan yang pegang kendali. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus. Malam ini kami tidak mau datang kepadamu dengan tangan kosong. Engkau bicara kepada kami berapa yang Tuhan mau kami beri kepadamu. Engkau memberkati kami dengan begitu luar biasa. Dan hari ini kami berikan untuk kemuliaan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada yang belum terima amplop boleh angkat tangan. Wish banyak sekali di belakang dan di ujung sana. Tolong dibagi. Terima kasih buat semua support Anda. Gift ini akan kita bagikan tanggal dua nanti di jalan-jalan. Kalau ada jumlah yang Anda disuruh Tuhan dan Anda tidak bawa Anda bisa berikan pada account yang ada pada layar di depan ini. Yang masih belum terima tolong sementara angkat tangan sampai Anda dilayani dan kemudian beri sebagaimana yang Tuhan perintahkan kepada Anda untuk diberi. Siapa yang menikmati berkat Tuhan hari ini? Amen. Kalau langit cerah mungkin Anda masih punya kesempatan untuk melihat blood moon yang di atas. Kalau tidak percayalah memang merah di atas sana. Saudara sementara saudara sedang mengumpulkan tim dari kita dari sebagian dari kita sedang ada di Israel tepat saat ini. Saudara Daleo Rolis Pak Luki dan banyak lagi dari Hannah Neel Pak Henry dan sebagainya sudah sampai ke Yerusalem dan mereka sedang persis merayakan Sukkot dan juga merayakan saudara berperang untuk blood moon. Saudara saya masih sejujurnya saya masih merasakan sesuatu yang sangat kuat di hati saya. saya seperti melihat sebuah pada waktu saya duduk di sana saya masih melihat sebuah seperti pipa besar mulai dari Israel saudara dan itu nyambung sampai ke Indonesia karena itu saya mau ajak sementara saudara memberi untuk menyembah saya mau ajak sekali lagi sementara saudara memberi tapi sekaligus saya juga melihat hati Tuhan saudara dari tadi waktu saya duduk di situ Tuhan kembali berkata masih sangat banyak anakku yang telinganya tertutup untuk setiap ajaan baik ajaan untuk hari minggu maupun tanggal dua ataupun tanggal delapan dan saudara beberapa dari saudara sangat takut saudara sangat takut untuk kita mau ngapain saya ini pengusaha kalau saya berdiri nanti di Monas atau di HI dan kemudian masuk TV orang bilang saya aneh ada beberapa yang berkatakan males nanti kalau ketahuan sama gereja saya dan sebagainya saudara sebenarnya apa yang tadi ayat yang Pak Agung bagikan sudah satu minggu ini bergema terus di telinga saya saudara kalau yang minggu lalu ikut saya kotbah saya kotbah hal yang sama persis tapi yang bergema di hati saya adalah perkataan apakah kita mau duduk-duduk sampai mati saya cuma mau tekankan tadi Tuhan sekali lagi ngomong sangat keras waktu saya di situ Tuhan bilang katakan pada setiap anakku kalau engkau hari minggu engkau ada waktu dan engkau tidak datang ke tiga tempat itu Tuhan bilang ingat firman hari ini apakah engkau mau duduk-duduk sampai mati kalau engkau yang tanggal dua kau tidak berani turun ke jalan sekali lagi Tuhan bilang sampaikan perkataanku apakah engkau mau duduk-duduk sampai mati engkau yang tanggal gelapan kau tidak berani saja siapa saja orang-orang di dekatmu yang sakit mungkin anak buahmu mungkin pembantu mungkin orang di kampungmu sekali lagi Tuhan bilang apakah engkau mau duduk-duduk sampai mati beberapa berkata bu saya belum pernah ajak orang beberapa berkata saya belum pernah di jalan berdoa saya belum pernah nyembah di jalan saya belum pernah bersaksi di jalan tapi disitu tadi saya dengar suara itu keraskan apa engkau mau duduk-duduk sampai mati engkau melihat berkatmu engkau melihat tuanya kau mau lihat sesuatu yang akan sangat acait enggak usah terlalu rohani dengan berkata bu saya dukung doa di rumah cukup melangkah enggak usah duduk-duduk sampai mati saudara enggak usah berkata bu saya lihat dari televisi dan saya tumpang tangan enggak usah saudara saya masih rasakan sesuatu sangat sesungguhnya saya tahu ada sesuatu yang Tuhan belum selesai dan saya mau ajak saudara kita akan sembah sementara saudara saudara kasih masukkan kolektor saudara mari sembah Tuhan bless the Lord oh my soul saudara saya sungguh-sungguh ingin hari-hari ini inginkan sesuatu yang berbeda lagu ini berkata saya mau nyanyi seperti saya tidak pernah lakukan saudara hari-hari ini setiap kali saya berdoa roh kudus bilang begini nak nantikan yang tidak pernah kamu bayangkan beri aku yang tidak pernah kamu berikan buat yang tidak pernah kamu buat saudara ayo dan itu hati Tuhan hati Tuhan buat setiap saudara dari tadi saya melihat roh kudus seperti sebuah kabut tapi kabut itu juga seperti merpati tapi kabut itu juga seperti saudara seseorang yang sedang menari dan terus berputar dan terus berputar dan saya merasakan roh kudus berkata sembahku pada waktu saudara sembah saya tahu ada saluran yang ajaib saluran yang ajaib dari Israel ada sesuatu ada sesuatu saya saya sejujurnya enggak tahu tapi ada sesuatu yang berbeda tadi saya buka ipad saya dan teman-teman dari Israel berkata kami sudah sampai kami siap kami siap ayo sama-sama ayo sama-sama Tuhan memang suruh spesial paluki dan semua teman-teman saudara untuk ada di sana spesial di jam yang sama di saat yang sama kita akan menuai kita akan buka gerbang itu kita akan lihat yang ajaib kita akan lihat yang ajaib saudara nanti pulang di depan masih ada meja tempat saudara untuk saudara bisa buka stand kalau nanti tanggal dua saudara mau buka saudara bisa daftar saudara bilang saya mau jadi pasukan yang di jalan saudara berkata saya mau jadi pasukan yang ikut memberi apapun saudara itu mulai dari GBK sampai Monas di setiap titik saudara akan ada orang kita tidak hanya cuma di tiga tempat itu saudara di sepanjang jalan dari Monas sampai saudara HI akan dipenuhi orang-orang kita di jalan-jalan menginjil saudara seluruh merdeka merdeka utara selatan barat akan dipenuhi orang kita saudara dari HI sampai semanggi akan dipenuhi anak-anak Tuhan dan dari semanggi saudara sampai GBK saya butuh pasukan kalau dua juta orang dua juta orang minimal saya butuh dua ribu orang dan dua ribu orang itu berarti satu orang saudara harus menangkan berapa seribu orang seribu orang itu kalau dua ribu itu kalau dua ribu kalau kurang dua ribu saudara tahu hitungannya karena itu saya benar-benar hati Tuhan Tuhan tadi berkata mereka belum mudeng mereka belum mudeng setiap saudara bertanggung jawab untuk seribu orang hari itu dimulai dari minggu ini saudara berdiri di situ untuk klaim dan berdiri di tempat aku berdiri Tuhan adalah daerah yang ditundukkan bagi hidungku saya tahu beberapa saudara tadi itu Tuhan duduk di situ ngomong beginilah beberapa dari mereka sudah mengambil keputusan hari minggu tanggal dua dan tanggal delapan diam di rumah Tuhan Tuhan berkata dan engkau yang mau begitu Tuhan bilang engkau bukan orang baru engkau bahkan pemimpin-pemimpin dan Tuhan bilang sampai kapan engkau mau diam-diam duduk-duduk sampai mati sebuah pertanyaan yang sangat kuat Tuhan bilang begini jelas sekali bilang sama setiap mereka satu orang bertanggung jawab buat seribu orang hari itu satu orang bertanggung jawab seribu kalau enggak dua juta enggak dapat satu orang kalau engkau duduk maka hari itu nyawa seribu orang dituntutkan atas hidup biar saya tahu beberapa dari saudara bilang bu saya gemetar saya juga jangan saudara pikir saya enggak gemetar saya gemetar saya gemetar pada waktu Tuhan berkata aku minta dua juta orang saya gemetar saya bilang mana bisa Tuhan bilang bawa suka tahun ini bawa di awal dua juta saya gemetar tapi ayo ayo bilang ini cara aku menyembah ini cara aku menmuji aku bawa Tuhan hidupku masuk di ladang dua ayat bless bless the Lord bless the Lord oh my soul oh my soul oh my soul worship his holy name sing like never before oh my soul oh my soul oh my soul oh my soul Terima kasih telah menonton! 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 secara percaya saja. Saya nonton cuplikan film tentang Nuh yang tidak masuk Indonesia itu. Satu hari keluarganya berkata kepada Nuh, Nuh ternyata kamu bukan orang yang baik. Kamu orang yang kejam. Nuh, dan kemudian mereka berkata, aku heran orang seperti kamu kok diberi tugas Tuhan begitu besar. Lalu kemudian Nuh berkata, aku memang bukan orang baik. Tapi satu hal yang aku tahu, aku diberi tugas karena Tuhan tahu aku bisa selesaikan. Anda diberi tugas sebab Tuhan tahu Anda bisa selesaikan. Amen. So jangan dipikir dulu nanti ngomong seperti apa dengan orang. Tiba-tiba Anda akan punya ide. Ya tau. Tiba-tiba Anda bisa salaman dengan orang yang Anda berkata, Tuhan memberkati hidupmu ya Pak. Dia kaget. Ya Pak, saya berdoa Tuhan memberkati hidupmu. Begitu dia ngomong terima kasih, saya doakan boleh Pak. Satu jiwa, satu jiwa. Tiba-tiba 15 ribu, saudara. Amen. Karena yang kerja bukan kita. Nah ini waktunya kita kerja sama dengan roh kudus. Tuhan akan buat sesuatu yang ajaib. Pak, tapi saya gak ngerti. Datang aja pokoknya. Amen. Siapa yang mau datang ke titik-titik itu? Hari Minggu, lampekan tangan. Amen. Serius tuh, saudara. Angkat tangan, tetap angkat tangan. Tuhan beri kekuatan. Tuhan beri berkat. Tuhan beri keajaiban dalam hidupmu. Yang kau pikir tidak bisa tiba-tiba kau jadi orang yang sangat mampu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Berkat Tuhan turun dalam hidupmu. Dan engkau jadi pemenang jiwa yang luar biasa. Bangsa ini dilapati.